Kami Bar Bar untuk Anda Halo Youtuber, hari ini kita ada di Gias Dan sore ini launching di standnya Laksana Dan saya ditemani sama orang pusat guys Gak main-main, om Riri ini Kemarin kaosnya apa pakai lho, depus lho Padahal itu desain kaosnya ini lho Oh gitu ya Ini hari ini launchingnya ada dua ya Ada dua, ada double decker sama turista Double decker, SR3, dan turista Ada tiga, yang sebelah kan facelift aja Oh facelift ya Oke Tapi yang saya lihat istimewa banget guys Ini, karena saya selama ini nunggu-nunggu Ini kalau SR3 memang yang double decker ini juga ada perbedaan ya Nanti kita akan minta diterangin sedikit Tapi yang revolusioner menurut saya Ini, turista Bisa diteritain ini garis desainnya apa-apa Ini bagus banget sih Ya Pak Tani, sebenarnya ini kita bikin lain daripada yang kemarin ya Harus lebih berani, lebih sporty Yang bisa dilihat di grill-nya Gak biasanya saya bikin seperti ini Ini tapi mirip kayak apa ya? Mirip kayak apa? Kayak apa ini? Yang merasa ini mirip apa coba komen Nanti saya komen bener gak miripnya Bisa dilihat, karena baru tampilannya pakai SR3 lampunya ya Ada apa, dynamic animation-nya Full black LED Nah ini lebih berani Kalau tampilan depannya lebih berani Baik grill-nya atau bagian fog light Dan ini juga fiber ya? Cetan fiber ya? Yang saya seneng teman-teman Akhirnya ada yang berani bikin Fasenya depan ini Seperti ini Gak lurus ya? Iya, gak lurus Terus Gak cuma dikasih jaring gitu loh Katanya besi atau apa Akhirnya ngenes banget gitu loh Atusan juta Tadi kan saya bilang Yang paling menarik di grill depannya Ya, oke Ini yang tampilannya Kemudian Ini lampunya aku kecil banget ini Focke Ini yang sama dengan yang kebeldeket Sama Oh gitu Sama Oke Ini yang turista Nanti kita akan review yang ini guys Tapi mumpung ini ada orang Desainernya langsung Saya pengen melihat Dodainya sama yang SR3 biasa apa ini yang DD Kita lihat disitu yuk Oke teman-teman Ini kita sekarang berada di depan SR3 DD ya Double Racker ya Dan ini Saya Melihat sama yang SR3 lama Langsung Waktu melihat di Mesos Langsung seneng banget sama yang ini Tapi ini gak mungkin dibuat Yang gak DD ya Khusus Double Racker Sementara ya Sementara Khusus Double Racker ya Kenapa guys? Karena buat saya Ini lekuannya Tak cari-cari apa Ini lekuannya tajam Dan ini termasuk Ini termasuk garis desain yang berani ya Menurut saya Cukup berani Seperti Lexus ya kan Dia tajam Teleposi Kadang-kadang menasuk Seperti itu Nah ini gimana Kalau dari Yang membuat Kalau saya kan Dari pengamat Ini dari yang membuat gimana? Ya untuk Double Racker ini Kita itu membuat desain yang Udemy baru ya Bisa dilihat dari tampilan depannya Biasanya orang pakai bandung Betul Ini kita hilangi Supaya impresinya Melihat lebih tinggi Jadi seakan-akan Dari depan itu Kaca semua Nah ini bisa Tertolong lebih tinggi lagi Dengan warna Gelap di bagian grillnya Oke Jadi seolah-olah Kacanya dari sini gitu ya Ini memang kita bikin Di bagian Pempernya lebih tajam Lebih berkarakter Lebih dinamis ya Lebih Tutristik sebenarnya Seperti itu Dan ini kayaknya Kalau saya menduga-duga Teman-teman Bisa jadi dari Melihat list kacanya Ini kacanya bisa lebih mahal ini Kalau kaca sebenarnya Sama ya Cuma ini beda Biasanya pakai karet Kita lakukan pakai ziller Berarti ini cara penembalannya beda ya Beda Cara penembalan kalau pakai Karet kan Di bawah Dikasih karet dulu Tapi kalau yang ini Ziller bagian dalam dulu Baru ditambel Ditambelin aja Terus ziller luarnya Beda Berarti kalau Anda punya pesen ini Mungkin bagian kacanya Perlu ditraining ulang ya Dilaksana ya Gampang Oh gampang Gampang sekali Karena ini juga atas Cenderung lebih teka ya Betul Lebih teka dari yang sebelumnya Jadi itu kurang lebih 10 cm Jadi ini Istilahnya kalau orang Jawa bilang Sembotol sama Lekuan-lekuan tajam di bawahnya Jadi enggak yang atasnya kayak Mau aerodinamis tapi Bahannya kayak terlalu sporty banget Jadi ini Buat saya babi banget Desain ini Saya begitu melihat Langsung suka Langsung suka Langsung bikin ya Nunggu mata Wang Yen Dan jalur di jalur selatan Agak susah Jadi kalau pakai ini Kita jalannya harus di tengah Dan pakai ini Nanti kalau misalnya Bampernya dipakai yang biasa Oh iya Pasti Pasti mau ya Kalau boleh Pesen ini Untuk yang SR3 Biasa Siap Oke Oke Terima kasih banyak Atas Waktunya keliling-keliling Hari ini Di stand Laksana ada berapa bis? Ada 6 bis 6 unit ya Dan itu baru semua ya Ada bisnya lah ya Ada Masuk baru itu suite kombi Tapi dengan Interiornya ya Jadi interior baru Turista Oke Terima kasih sekali lagi Sukses Terima kasih Untuk Laksana Terima kasih Laksanakan Oke Kita sekarang di samping kanannya Ini juga saya lihat Ada naknya ini loh Berarti ini termasuk yang Ultimate Edition ya Ultimate Edition Itu jadi khas Bodyline Untuk Ultimate-nya Ini tanpa putus ya Temuanya Berarti ini dibuat Ngikut yang sini Atau ini dibuat sendiri Ngikut yang atas Ngikut yang atas Terus ininya gimana Lalu dibikin ya Agak kotong lah ya Kita buka Cara Bukanya Cara bikinnya sedikit guys Karena saya penasaran Karena saya tahu ini Gak sembarangan Bisa bikin ini Tanpa putus Karena mesinnya Cuma Laksana yang punya Betul kan 12 meter 12 meter Jadi Ini istimewa Akan jadi signature-nya Laksana Di yang Ultimate Edition Bisa dibahas di sini Tampak samping Kita lebih sekolahnya Parasinya ada di Bajian ini Sama Parasi Sepionnya Ini ada lampunya Parasi lampunya Oke Saya nggak tahu Apakah mungkin Sekarang ini Karuseri itu pada janjian Ya kan Kok sekarang sudah nggak model lagi Selindang-selindang kan tuh Karena visibilitas Mungkin selindangnya udah Dicolong Joko Tinggir Jadi ini nggak ada selindangnya lagi ya Di semua proyek Nantinya akan seperti itu Kejenderungannya Kecuali yang Ya kecuali yang SR3 Alegasi Kalau yang turista Tidak ada selindangnya Oke Terima kasih Terusan Oke Nah terus Kalau Discovery kan selama ini Kan juga hampir Ya 11-12 sama yang SR3 Ada kemungkinan nggak Dia dibuat Yang versi sporty-nya Kayak ke turista Tapi lebih besar gitu Sebenarnya Discovery udah sporty ya Bisa kelihatan Iya, iya, iya Detailnya lebih banyak Tapi saya kira Sebetulnya ya Untuk Discovery kelasnya Memang yang turista Oke Terima kasih sekali Berarti nggak bisa kalau minta Muka Turista untuk dipasang di AK atau 1623 ya Oke Sekarang kita lihat belakang Oke teman-teman Ini kita sampai di belakangnya Turista SR3 yang ultimate ya Dan ini Desainnya Anda bisa lihat Tung banget Bersih banget Ini bagus banget Tunggu lah Tunggu lah Tunggu-tunggu lah baru-baru dan juga ada stop maker nam-nya, dengan stop lamp SR3 mengesankan munit ini lebih tinggi, pesannya lebih tinggi dan yang saya suka di desainnya laksana itu ya, walaupun lampunya sama pakai punya big bus, itu enggak terlihat gede banget jadi dia bisa diaplikasikan pada medium memang dari dulu kita gitu, pemdesain bus itu harus besar untuk medium dan big bus bahkan ukuran yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, makanya bisa fungsional soalnya jaman dari jaman Marco Polo, itu kan banyak yang dipakai ke medium, tapi terus dipotong tengahnya, terus kalau dipakai lampunya rok itu terlalu besar itu kan kelebihan kalau kita membuat desain sendiri seperti itu, dengan lampu yang sudah ada, itu akan terlalu dikunci jadi 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 ini Om Riri mau cerita, desainnya itu sudah diperhitungkan matang-matang dan memang dibuat dari awal seperti itu bukan cuma lampu adanya ini, lalu di desain bodi mengikuti lampu, salah jadi desain lampu itu bisa menjadi pekerjaan dari desain keseluruhannya oke itu guys pelajarannya, jadi ini ada yang saya lihat ini bagus kemudian ini ada lampu ujungnya sini dan ini Begasi ya karena memang seri mahu lepas ini, akhirnya ini memang panjang ke bawah harga tapi tidak dibikin gentong ini ya tidak dibikin tapi bisa, kalau perlu bisa kalau yang perlu Sarkawi pesen gentong nanti dibuat sampai bawah sini guys itu sekarang kita akan lihat dalamnya yuk seperti apa guys, nge-review ini loh kalau sudah di lapangan, nggak boleh etikanya ngomongin barang tetangga atau teman sendiri tapi ini masih di tempatnya Laksana, betul nggak Om? jadi kita bebas merasa nih karena ini masih tangguh dalamnya Laksana oke guys, ini dalamnya Turista yang SR3 ini all new guys, jadi dashboardnya bisa dilihat nanti ini ganti semua ya kan, dan ini pakai Gino GB yang L tapi bukan yang Matic dan ini barunya apa, yuk kita lihat masuk sini ini saya duduk sini karena sini nggak boleh di dudukin hahaha ayo kita lihat nih lihat jadi ini baru banget dashboardnya jadi bagus ya karena ini dibuat sini kan ini isinya yang standar dari dealer kemudian ini bisa dibuat ada layar monitornya kontrolnya lega light di sini lalu ini juga panel-panel ya, seperti ini dan bisa dilihat ini guys loh lowernya lowernya ini wah Laksana itu memang sangat tanggap dan mengikuti zaman ini chargernya ada yang tipe C eh USB lama sama yang tipe C jadi udah ada dua tipe jadi udah nggak perlu bingung lagi kalau naibis buatan Laksana yang terbaru yang tipe C sudah punya chargernya dan atas ini juga sudah pakai soft skin ini ya ini dua-duanya di sini nah ini deg deg nah ini agak nggak apa-apa pak nggak benjut agak nggak apa-apa ini blunter yoh oke guys ini jognya bikinan Laksana Versa dan bahannya pakai yang ini namanya eh nih Regency ini guys ya ini bahannya model kayak zaman dulu ya ngetop kan Ateja ini mungkin mereknya sekarang Regency transport jadi kadang-kadang memang enak ya bernostalgia dengan wah dulu job bahan kaya ini dan seperti ketemu mantan lama gitu loh hahaha pertama buat teman-teman yang nggak bisa move on ya jadi ini jognya sudah enak ada leg restnya ini kelihatannya permintaan khusus sih ini lem buka leg restnya kepi bentar oh di samping sini maaf guys retun besok karena saya nggak pernah punya leg rest oh ini bisa ditutup gini lalu kalau mau buka jess loh ada liftnya loh kok bisa di setel sesuai keinginan dia segini di kunci ya udah dia kunci di sini ya jadi nggak langsung jebak gitu enggak kemudian sininya juga sudah dibikinkan tutup ini rapi juga moldinganya sininya udah pakai motif kayu menambah eksklusifitas dan ini isinya cuma 1 2 3 10 plus sofa guys ini karena nggak tahu apakah ini permintaan atau untuk show jadi kita mumpung ada sofa kita ijikin guys ayo ngomongin soal aduh enak eh yes tim beralang apakah nantinya akan ada gini juga saat ini belum ya karena susahnya itu apa kita di sini kadang-kadang anda tahu kan pelanggan kita sering makan di dalam mobil terus remah-remahnya itu kalau nyelesep ke sini yang bikin kecoak itu terus hadir kenapa karena katanya loh ya saya nggak tahu karena saya bukan keluarga kecoak dia kalau telur bertelur itu telurnya bisa nelesep ke dalam pori-porinya kayaknya ini jadi walaupun sudah dibaygon dijemur yang besar mati semua tapi telurnya masih lah nanti telurnya nepes tumbuh lagi kecil-kecil itu yang bikin ribet dan sejak penggunaan kulit sintetis itu memang jauh berkurang jauh berkurang jadi mereka mungkin kalau remah-remah tiba-nya kan jatuhnya kan cuma di sini nah kalau ini jatuh di sini mungkin ada remah-remahnya yang masuk gitu loh jadi sangat mengganggu dan ini ada dispenser juga di sini di sini cukup luas guys tapi nenggo pingpongan ya nggak cukup nenggo kandang macan yuk terbuka banget ya ini mungkin kalau yang mau overload itu yang yuk wisatanya jauh diskonan di sini oke nenggo nenggo kini untel-untelan rapopo gitu ya guys jadi ini review turista SR3 ultimate kali ini saya seneng banget perubahan-perubahan desain jadi karoser ini sekarang berani ya ini kan lifetime-nya SR3 kan barusan banget tapi sudah bisa mengeluarkan dua face yang berbeda yaitu SR3 yang nggak double decker sama SR3 yang double decker itu face-nya udah berbeda tapi lampu-lampu termasuk yang turista ini masih menggunakan yang sama jadi apa? PO base-nya bisa makin efisien oh punya modelnya banyak pakai discovery pakai legasi pakai yang double decker maupun turista tapi stok lampunya cukup satu gitu oke temen-temen review kali ini terima kasih buat Starbust yang sudah taruh bisnya di sini untuk di review tetap sehat tetap semangat tetap bermanfaat guys jajaja 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 eh ya ya